Kita ke informasi politik pemirsa, Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang menegaskan partainya siap bekerja sama menjadikan Ganjar Pranowo sebagai pemenang Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Usman Sabta Odang saat berkunjung ke kantor DPP PDI Perjuangan. Jajaran petinggi Partai Hanura dipimpin Ketua Umumnya Usman Sabta Odang menggelar pertemuan dengan DPP PDI Perjuangan di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Selain Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri, nampak pula baga calon Presiden Ganjar Pranowo yang memakai kemeja warna hitam. Usman Sabta Odang yang biasa di Sapa Oso menjelaskan kedua partai telah sepakat mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden. Dukungan Hanura dalam bentuk kerjasama sehingga ada kestaraan di antara partai pendukung. Megawati menekankan dalam kerjasama harus ada kesamaan pikiran dan bentuk kerjasamanya. Perlu saya dikasihkan kita keadaan koalisi, berjaga para pikiran koalisi yang ada adalah kerjasama. Jadi kerjasama itu yang namanya kerjasama itu sama-sama bekerja dan sama-sama sejajar untuk membangun satu kekuatan. Sebetulnya orang-orang bisa menjelaskan dengan transaksi sama-sama semua juga sudah takut. Jadi perjuangan menggunakan kantai lain untuk nantinya ya pasti akan diakhiri oleh kerjasama. Tapi di dalam kerjasama ini kami harus menekankan yang namanya bentuk kerjasamanya. Meskipunlah resmi menjalani kerjasama mengusung Ganjar pada pilpres mendatang. Akan tetapi Oso mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut tidak dibicarakan sosok calon wakil Presiden pendamping Ganjar Pranowo. Tim Liputan Ainews melaporkan.